Nasib pengemudi Fortuner viral palsukan pelat dinas, kini diburu TNI Polri dan Puspom, masih dicari. Pengendara Fortuner yang viral ngamuk di jalan tol tengah diburu TNI Polri, pengemudi ini telah melakukan pemalsuan pelat dinas TNI saat melaju di KM57 Tol Cikampek. TNI Polri masih mencari keberadaan pria berkacamata ini. Komandan Pusat Polisi Militer dan Puspom, TNI Maijin TNI Yusri Nuryanto membenarkan pihaknya akan memintai keterangan pengemudi Toyota Fortuner yang diduga memalsukan pelat dinas milik Asep Adang. Namun demikian, ia mengatakan saat ini sosok pengemudi tersebut masih dicari keberadaannya. Betul, akan meminta keterangan. Sementara ini masih kita cari keberadaan pengemudi tersebut, kata Yusri saat dihubungi Tribunews.com pada Senin, 15 April 2024. Untuk itu, kata dia, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Hal tersebut, kata dia, mengingat pengemudi Toyota Fortuner yang viral karena sikapnya yang dinilai arogan merupakan warga sipil. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Polri karena yang bersangkutan adalah orang sipil yang menggunakan pelat dinas TNI, kata dia. Ketika ditanya perihal indikasi pelat dinas pada mobil Toyota Fortuner tersebut palsu, Yusri mengatakan hal itu sedang didalami pihaknya. Sedang kita dalami proses penyelidikan, kata dia. Diberitakan sebelumnya aksi pengemudi Toyota Fortuner berpelat TNI viral di media sosial. Dalam video, pengemudi tampak marah-marah setelah menabrak mobil lain. Kepada lawan bicaranya, pria itu awalnya mengaku sebagai anggota TNI. Namun setelah berdebat dengan lawannya yang belakangan mengaku sebagai jurnalis, pria itu lalu mengaku sebagai adik seorang jenderal. Bapak dinasnya di mana? Tanya seseorang di dalam mobil. Mabes TNI, kakak saya jenderal, Tony Abraham, kata pengendara Fortuner itu. Tadi katanya anggota, ditanya kartu anggota katanya ada. Terus mendadap mengaku kakaknya yang jenderal? Pengendara itu lalu terlihat meminta kartu tanda pengenal orang yang merekam video. Seseorang di dalam mobil kemudian mengaku sebagai wartawan. Foto aja kartu wartawan saya, kepala biro ya, kata suara wanita dalam video. Pengendara Fortuner itu terlihat memotret tanda pengenal pemilik mobil. Oh jurnalis, kata pengendara Fortuner itu. Kejadian tersebut diduga terjadi di tol Jakarta Cikampek, Japek, sekira kilometer 57 pada pekan lalu. Kapuspen TNI Myjen TNI Nugraha Gumilar sebelumnya juga menyatakan Puspem TNI telah memeriksa database nomor registrasi kendaraan di Denma Mabes TNI. Berdasarkan hasil pengecekan, mobil tersebut terdaftar sebagai milik Asep Adang. Mobil tersebut terdaftar dengan nama pemilik Asep Adang yang kemudian diketahui sebagai seorang purnawirawan tinggi, kata dia pada Jumat 12 April 2024.